Hey Yud, senang sekali berjumpa dalam Yud for Christ pada hari ini, 29 Agustus 2023. Tema renungan kita hari ini adalah Awas Rupa Diri, sebuah renungan yang ditulis oleh pendeta Samuel Akihari yang dilandasi dari Roma 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Mari kita berdoa. Ya Tuhan ala Bapak kami, pada saat ini kami kembali datang. Kami mohon hikmatmu ya Tuhan untuk membimbing kami, sehingga kami boleh memahami apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami dengar hari ini. Yalah itu juga boleh menjadi satu pimpinan kami untuk kami melangkah dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yang menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah di Roma 11 ayat yang ke-36 yang berpunyai demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya Jeffrey Aswinar Tanto dari GKI Sumbawa II, Jakarta. Penulis rendungan ini menuliskan bahwa ketika ayahnya meninggal dunia, salah satu tantangan terbesar baginya adalah bagaimana ibu mereka menjalani hidupnya di tengah kondisi yang berjauhan dari anak-anaknya. Meskipun waktu itu ia masih bekerja, tetapi kepergian dari ayah menjadi perkumulan yang tidak mudah. Namun satu persatu kekhawatiran dari penulis dan keluarga, Tuhan sudah menjawab dalam rencananya yang sangat baik. Tujuh tahun sudah ibu mampu melewati dan menjalani dan menerima kepergian dari ayah. Semua dijalani dengan keyakinan bahwa Tuhan sudah menyiapkan semua yang terbaik untuk menopang dan menyertai. Tuhan sungguh luar biasa. Paulus mengajar umat di Roma untuk mengimani Allah sebagai yang maha segala. Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa dan tidak ada seorang pun yang mampu memahami jalan pikirannya. Itu berarti bahwa ketika tidak ada yang mampu menandingi Allah, maka tak seorang pun boleh membanggakan dirinya untuk menasihati Allah. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan demikian. Paulus hendak menegaskan bahwa kita manusia adalah makhluk yang terbatas. Kita bukan siapa-siapa, sehingga kita tidak pantas untuk memegangkan diri atas apapun. Oleh karena segala sesuatu berasal dari, oleh, dan bagi Allah, maka segala kemuliaan adalah kepadanya. Yud, kita mungkin mampu untuk mencapai banyak hal. Mungkin kita juga memiliki banyak hal yang kita inginkan. Namun jangan lupa bahwa segala sesuatu adalah anugerah ala semata. Kita bukanlah siapa-siapa, tetapi dipercaya Allah dan diberkati dengan banyak. Jangan sampai lupa diri dan melupakan Allah. Segala kemuliaan hanyalah bagi Allah. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk kami boleh mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatu. Kami tidak mengandalkan diri kami. Kami tidak menyombongkan apa yang kami miliki. Tetapi kami boleh semakin berserah dan mengikuti setiap rancangan. Tolong kami ya Tuhan. Demikian Yud for Class pada hari ini. Kiranya rendungan ini boleh memberkati sahabat muda dimanapun berada. Jangan lupa untuk boleh share atau juga memberikan like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa dengan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!